Pada kesempatan yang singkat ini, saya sedikit akan menyampaikan terkait tentang Palestina yang suasananya kita bisa rasakan secara bersama-sama, jadi saudara-saudara kita di Palestina itu mengalami penderitaan yang berkepanjangan, karena dijajah oleh zionis Israel. Jadi zionis Israel itu dikatakan adalah sebagai penjajah. Nah, kita semua mesti peduli, kita semua mesti peduli terhadap saudara kita di Palestina. Kenapa kok kita peduli kepada saudara kita di Palestina? Paling tidak ada tiga alasan yang mendorong kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama, dasar kita membantu saudara-saudara kita di Palestina adalah landasannya adalah landasan konstitusi kita. Konstitusi, peraturan, perundang-undangan negara kita. Karena konstitusi ini tentunya bukan hanya kewajiban warga negara, namun juga kewajiban penyelenggara negara, penyelenggara negara, pemerintah untuk membantu saudara kita di Palestina. Ini pertama. Yang kedua adalah alasan kemanusiaan. Jadi korban di sana itu cukup besar. Korban masyarakat sipil, anak-anak, wanita itu cukup besar. Terus yang ketiga adalah landasannya keyakinan, ideologi, keimanan kita semuanya. Kita awali dari konstitusi. Ini termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di preambulnya pembukaannya, menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Inilah para pendiri negara kita membangun NKRI ini dilandasi dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu ada preambulnya, pembukaannya, dan itu tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh dirubah-rubah. Sejak awal kita membangun negara ini, sampai sekarang preambulnya masih tetap. Tidak boleh dirubah-rubah. Ini adalah dasar yang paling kokoh, yang paling kuat. Tapi kalau batang tubuhnya, pasal-pasalnya bisa dirubah-rubah. Tergantung kesepakatan di MPR. Teman-teman mesti paham ya, MPR itu ada yang namanya DPR, ada juga namanya DPD. Yaitu MPR. Jadi gabungan antara DPR dan DPD jadi satu dibuat lembaga namanya MPR. Itu adalah lembaga tinggi negara yang punya kewenangan untuk merubah batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Itu ada persarat-saratannya, kalau tidak salah minimal 2 per 3 harus setuju. 2 per 3. Tapi kalau preambul tidak boleh dirubah-rubah. Makanya sangat kokoh. Sangat kokoh sekali, sangat kuat sekali dalam negara kita ini karena ada preambul pembukaan DPR 45 yang menyatakan kita bangsa Indonesia menghapuskan penjajahan di atas dunia. Ini visi besar bangsa Indonesia. Jadi kita itu bukan hanya ngurusin urusan yang sepele-sepele gitu ya. Bukan ngurusin keluarga gitu kan. Bukan ngurusin apa, paman sama ponakan, orang tua sama anak. Bukan ngurusin itu. Kita harus punya visi besar. Ini pada alenia yang pertama. Terus juga dinyatakan dalam alenia yang keempat, di sana disebutkan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kita itu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kita didorong, bangsa Indonesia itu mesti menjadi polisi dunia. Bukan hanya banpol, bantuan polisi, namun adalah polisi dunia. Kita mesti bangga gitu kan mestinya. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena pak ikut mentertibkan ketertiban dunia. Jepang itu kecil negaranya. Masyarakatnya enggak banyak. Tapi sampai ke sini, dan bahkan teman-teman sekarang kerja di perusahaan Jepang. Mestinya kalau melihat visi ini, kita membuat pabrik di Jepang. Kita membuat pabrik di Jepang, kita membuat pabrik di Eropa, di Amerika. Bukannya malah sono ke sini. Kenapa? Karena tadi, kita sudah ada visi yang besar, namun pelaksanaannya, kita ini baru visinya kecil-kecil. Hanya ngurusin, masa negara ngurusin seorang paman, ngurusin ponakan yang pengen jadi pejabat negara, sampai merubah undang-undang. Itu kan visi-visi yang kecil. Nusin bukan begitu. Harus punya visi besar. Dan bahkan kan disebutkan, kita menggantungkan cita-cita harus setinggi langit. Kalau toh jatuh, kita ada diperlukan bintang-bintang. Nah teman-teman itu, kalau punya visi, punya cita-cita harus besar. Punya cita-cita harus punya pabrik. Punya pabrik lah, begitu cita-citanya. Paling tidak nanti, mungkin pabriknya nggak besar, pabriknya kecil, namun punya sendiri. Tapi kalau cita-cita jadi karyawan pabrik, ya beda lagi urusannya. Namun karyawan pabrik, mungkin nggak sampai manajer ya. Jadi apa untuk ini? Makanya harus dilambungkan setan-setan kita. Nah inilah landasannya, kita membantu Palestina itu adalah karena konstitusi kita menyatakan demikian, dan kita harus membantu suara-suara kita di sana. Kemarin ada yang ikut aksi? Kan dua kali itu. Aksi yang pertama, dua pekan yang lalu, hari Sabtu itu, di depan kedutaan Amerika. Kemarin, ya hari Ahad kemarin, tanggal 5 itu di Monas. Kan di Medsos Rame kan? Nah, teman-teman mestinya adalah bukan hanya penikmat sejarah, namun juga kita harus pelaku sejarah. Kita didorong untuk ke sana. Nah, Menteri Luar Negeri kita, Menteri Luar Negeri kita, dihadapan Sidang Majelis Umum PBB, pada tanggal 21 Mei 2021, menyatakan, disampaikan resmi ini, Menteri Luar Negeri, jadi perwakilan Indonesia, dihadapan Sidang Umum PBB, menyatakan, Israel adalah, negara penjajah Palestina. Jelas. Jadi, kita nyatakan, Israel adalah, negara penjajah Palestina. Kalau ada, infokusnya, bisa saya sampaikan, terkait, tentang peta kewilayahan, Palestina. Pada tahun, 1917, 1917, udah lahir belum? Belum. Ini, enggak tuh ada di mana itu. Ya kan? Orang Israel yang ada di Palestine, entah itu sebagai apa, mungkin dia adalah, beli, gitu kan, tanah Palestine, atau apa, gitu kan, itu jumlahnya baru 6%. Ya, jadi, orang Israel yang tinggal di Palestine, saat itu adalah, baru 6%, dia punya wilayah itu 6%. Ini. Nah, orang Palestina, dia punya wilayah, menguasai wilayah, Palestine adalah 94%, itu tahun 1917. Tahun 1967, ya, itu, setelah, 50 tahun, ya, setelah 50 tahun, 1967. Udah lahir belum, teman-teman? Belum juga? Lambat banget sih lahirnya. Oh mudah semuanya. Ya, saya udah lahir ini. Nah, itu. Itu, terjadi lompatan luar biasa, Israel menguasai Palestine, itu 78%, setelah 50 tahun. Kita sudah merdeka ya. Kalau 1917, kita belum merdeka. Gitu kan? Nah, 1967 kita sudah merdeka, gitu kan? Israel, itu menguasai, Palestina, sudah sampai 78%. Sehingga masyarakat Palestina, hanya punya wilayah 22%. Habis. Caranya bagaimana? Ya kan? Nama ini menjajah, diusir-usir. Gitu. Diusir-usir, bahkan diusir-usir itu ditaruh di penampungan, di pengungsian. Itu terjadi Sabra dan Satila. Itu pengungsian itu di bantai. Yang lagi mengungsi sama Israel itu. Mengluar biasa. Ya, kekejamannya itu. Terus, pada saat ini, ya pada saat ini, itu Israel menguasai Palestine, itu sampai 85%. jadi praktis 15% yang wilayah Palestina. Itu pun dibuat sama Israel itu, ada daerah itu dipisah itu. Ada daerah namanya Gaza sama tepi barat. Ini kalau petanya kayak segini itu ya. Ini pojokan sini itu adalah Gaza, pojokan yang sini adalah tepi barat. Di tengah-tengahnya adalah Israel. Nah, sekarang itu yang dihancurkan sama mereka, serang adalah Gaza. Tepi barat juga ada, namun tidak sedasat di Gaza. Dan bahkan Israel memerintahkan agar masyarakat sipil keluar dari Gaza. Keluar dari Gaza, karena apa? Mau ada serangan darat. ya, ya nggak maulah. Ini, ya, pengungsi-ngungsi kemana? Kemarin yang sudah mengungsi saja, itu di pengungsian di Bante. Sekarang, ya sudah, ya kan, mempertahankan di Gaza itu, habis-habisan totalitas. Nah, sebaikan lagi di tepi barat. ya, makanya ini Gaza itu adalah penjara besar. Ya, penjara besar. Karena perbatasannya, pintu masuknya dari Israel dan dari Mesir. Hanya itu, dari Mesir itu juga dijaga ketat. Jadi, nggak sembarangan bisa masuk. Dari Israel, ya sulitlah ngasih bantuan. Inilah kondisi pada saat ini. Ya, jadi teman-teman yang mau kena Allah s.w.t. sekarang ya kita doakan, ya mudah-mudahan ini saudara-saudara kita yang bertahan di sana, ya, ini akan mendapatkan kemenangan dari Allah s.w.t. Ini, landasan konstitusi. Terus, landasan kemanusiaan. Ya, landasan kemanusiaan. Telah terjadi korban, ya, yang meninggal di jalur Gaza sampai tanggal 2, bulan 11, sekarang tanggal 6, 7, ya. Jadi, 5 hari yang lalu, itu adalah 9.061 yang syahid. 9.000. Ya, 32.000 yang luka-luka. Ini di Gaza. Yang miris sekali-kali adalah rumah sakit di bom, gitu kan, dan saat ini adalah kesulitan untuk mendapatkan alat medis dan obat-obatan. sehingga terjadi operasi tanpa bius. Jadi, operasi tanpa bius seperti apa, coba? Teman-teman rasain sendiri aja. Ini tangannya di black gitu, ya, terus dijahit, gitu, tanpa bius. Ya, inilah yang terjadi. Terus, yang di Tepri Barat, itu yang meninggal 132 yang syahid, 2.000 orang luka-luka. Ya, tidak sedasyat yang ada di jalur Gaza. Ini. Jalur Gaza itu adalah penduduknya sekitar 2 jutaan. Tepri Barat sekitar 3 jutaan. Karena lebih luas. Tepri Barat itu. 2 jutaan. Ini manusia, 2 juta itu. Dan saudara-saudara kita. Ya, ini. Inilah, sehingga kita betul-betul sangat berhatinkan. Dan bahkan Sekjen PBB, Sekjen PBB, Antonio Guterres mengatakan, jika ada neraka di bumi, itulah hidup anak Gaza. Ya, jika ada neraka di bumi, itulah hidup anak-anak Gaza. Namun, yang menakjubkan, walaupun kondisi seperti itu, kondisi seperti itu, namun yang suasana, ya, keagamaan itu luar biasa. Cukup-cukup kokoh, cukup-cukup kuat. Dan ini adalah sebagai modal. Gitu. Nah, di Gaza itu kan penguasanya adalah Hamas. Ya, penguasa adalah Hamas. Kalau di tepi barat, itu adalah penguasanya adalah Fatah. Gitu. Ya. Jadi, anak-anak Hamas itu, anak-anak Hamas, dan punya sahab militer, namanya Izzuddin Al-Qasam, itu yang front paling depan, front paling depan, ya, itu adalah pasukan yang hafal Al-Quran 30 juz. Saratnya. Jadi, front paling depan, ya, pasukan Izzuddin Al-Qasam itu harus hafal 30 juz. Gitu. Jadi, gak main-main. Ya, suasana agama itu memang sangat dibangun. Ya, jadi kedekatan dengan Al-Quran ini dibangun. Kenapa? Karena hanya itulah. Gitu kan. Dia, ya, mengharapkan bantuan dari manusia, mengharapkan. Namun, lebih kokoh adalah mengharapkan bantuan dari Allah SWT. Sehingga banyak keajaban-keajaban yang ada di sana. Ini. Saya dapat share video itu, ada seorang ibu yang menangis karena gajah sekarang diserang habis-habisan itu. menangis, tersucut, dan bermohon, bermunajat kepada Allah SWT. Terus, dalam tidurnya, dia bermimpi dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah dalam tidur itu diceritakan oleh seorang ibu Ita'lah sedang duduk di Betul Maqdis tersenyum. Dan banyak dibikin oleh kaum muslimin. Si ibu itu memberikan apa? Ia lapor kepada bagina Rasulullah menyampaikan tentang penderitaannya. Rasulullah tersenyum dan menyatakan pertolongan Allah dekat. Ia akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah adalah dekat. Itulah janji Allah SWT. Janji bagina Rasulullah SAW. Nanti orang-orang Zionis, orang Yahudi itu akan dikalahkan oleh orang-orang yang beriman. Walaupun mereka katanya punya persenjataan yang paling canggih di dunia. Punya pasukan yang paling kuat sedunia. Namun orang-orang yang lakukan pasukan Hamas itu bisa masuk ke Tel Afif. Bisa masuk ke wilayah Israel. Ini luar biasa. Padahal di penjara bisa keluar. Dari mana? Itulah. Janji dari Allah SWT. Terus yang ketiga adalah landasan ideologi. Landasan ideologi. Kenapa kok kita membela saudara kita di Palestine? Karena keyakinan kita. Karena keimanan kita. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Inilah keimanan. Kalau kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, Allah firmankan kepada kita di dalam surat Al-Hujarat ayat yang ke-10 Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Bersaudara. Jadi persaudaraan kita bukan hanya persaudaraan nasab keturunan. Gitu kan? Namun persaudaraan kita adalah juga persaudaraan ideologi, akidah, keyakinan, keimanan. Kita bersaudara. Ini. Makanya baginda Rasulullah sampaikan kepada kita La yu'minu ahadukum hatta kunna li'abih ma yukhib li'akhih. Jadi kalian tidak katakan sebagai orang beriman sampai kalian menyintai saudaramu sebagaimana menyintai dirimu. Al-Qamak Allah Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah dalam sebuah hadir yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan al-mu'min lil-mu'min kalbunnya. Seorang yang beriman dengan beriman yang lain kalbunnya. Seperti bangunan yang satu. Tidak bisa dipisahkan seorang mu'min yang satu dengan yang lain. Ya syudhu ba'dahu ba'dah. Gitu. Yang satu dengan yang lain adalah saling menguatkan. Seorang meminta kal jasa dul wahid. Kalau ada yang disakiti kita juga ikut sakit. Dan ini harus merasuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Seorang yang beriman itu adalah bersaudara. Kalbunyan seperti bangunan. Dia tidak boleh saling menyakiti. Harus saling menguatkan. Saling tolong menolong saling bantu membantu. Nah ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Dan juga di Palestine kenapa kita peduli Palestine? Karena Palestine itu adalah ada tempat suci yaitu Beytul Magdis Macit Al-Aqsa yang termaktub di dalam surat al-Isra ayam pertama peristua Isra dan Merod Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallallahu Diperjalankan Allah SWT di waktu malam dari mana ke mana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang mana di silingnya adalah yang diperkai oleh Allah SWT Masjid al-Aqsa itu adalah tempat yang tertulis dalam Al-Quran kalau masjidil aqsa itu hilang kalau hilang gitu kan nanti bukti sejarahnya mana ini ada Al-Quran gitu kan ada ayatnya karena ayat Allah SWT itu akan dijaga oleh Allah sampai yaumil kiamah gak akan hilang ini Allah sebutkan demikan ayatnya tempatnya gak ada masjidil haram ada masjidil aqsa mana nanti jangan sampai anak keturunan kita semuanya cucu-cucu kita mengatakan kemana kakek-kakek kita kemana kita ini pada saat kita hidup kau tidak ikut mempertahankan masjidil aqsa gitu kau sampai hilang dikuasai oleh Zionis lana Allah ini kita tanggung jawab jangan sampai nanti anak-anak kita cucu-cucu kita keturunan kita itu mencacimaki kita menyalah-nyalahkan kita kenapa karena kita tidak peduli inilah keyakinan karena ayatnya ada ini ada sebuah hadith yang kerewatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dhar Radul Al-An ia berkata aku berkata ya Rasulullah Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah masjid mana yang pertama kali ada di muka bumi masjid tempat untuk sujud ya jawab beliau masjid Al-Haram jadi masjid Al-Haram yang pertama kali ada kemudian sahabat Abu Dhar bertanya ya terus masjid apa lagi setelahnya kata beliau kata Rasulullah masjid Al-Aqsa masjid Al-Aqsa terus sahabat Abu Dhar bertanya juga berapa jarak antara keduanya beliau menjawab sekitar 40 tahun dibangunnya masjid Al-Haram dan masjid Al-Aqsa itulah sekitar 40 tahun kata Rasulullah tempat mana saja yang engkau dapati untuk sholat maka sholatlah karena itu adalah masjid jadi masjid Al-Aqsa komplek Al-Aqsa itu adalah bukan kayak masjid kita ini bukan begini ya bukan ada bangunan gitu kan bukan itu itulah komplek ya komplek dataran begitu jadi yang dikatakan masjid Al-Aqsa bukan berupa bangunan masjid tapi hanya sebuah lapangan seluas sekitar 14,4 hektare tuh ya ketika Rasulullah Esra al-Mirad disana tidak ada satu pun bangunan utuh yang berdiri dulu pernah dibangun ya oleh Nabiullah Sulaiman alaih salam pernah dibangun namun karena peristiwa ya peristiwa peperangan pertarungan segala macam itunya akhirnya apa pada hancur bangunan-bangunannya ya jadi tidak ada bangunan yang utuh hanya reruntuhan bekas masjid yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pertama kali yang bangun bangun-bangunan bangunan itu adalah Nabiullah Ibrahim alaih salam ya Nabiullah Ibrahim alaih salam terus-teruskan Nabi Ishak ya Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Ya'kub ya punya Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub terus pindah ke Mesir kenapa karena terjadi paceklik saat itu kesulutan makan gitu kan mencari akhirnya pindah ke Mesir karena apa di Mesir ada putra beliau namanya adalah Nabi Yusuf yang menjadi pejabat Mesir akhirnya pindah semuanya gitu ya terus Nabi Daud dan Nabiullah Sulaiman membangun itu semuanya jadi lapangan luas yang dikelilingi oleh tembok yang kokoh jadi lapangan namun ada bangunan tinggi tembok begitu saya baru ngeliat gambarnya juga belum kesana karena kalau kesana harus melalui Israel ya melalui Israel kalau kita ke Israel dulu kita harus bayar gitu kan kita bayar kesana ke orang-orang Israel nanti duitnya dikumpulin sama mereka buat nembakin seorang kita di Palestine kayak kita bantu nyumbang Israel nah itulah yang kita juga sekarang ini gimana gitu kan kita juga rindu Masjid Al-Aqsa ya namun juga siang lain Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh Israel nah inilah tugas kita ya untuk membebaskan dan semoga Masjid Al-Aqsa itu kembali ke pangkuan umat Islam insyaallah ya ini secara ideologis ya nah sekarang Masjid Al-Aqsa itu ada namanya kalau gambar itu kan ada Masjid Kubah Kuning ya Kubah Kuning itulah Kubah Kuning itu ini adalah bangunan bangunan kubah untuk menutupi apa batu yang disana itu diyakini batu itu adalah tempat merotnya Rasulullah dari situ makanya dibangunlah sebuah bangunan untuk melindungi batu itu isinya batu bukan Masjid kayak bukan isinya adalah batu cuma juga ada ada ruangan-ruangan bisa buat sholat juga bisa ya gitu nah sholatnya bisa di dalam ruangan ya dalam bangunan atau di luar bangunan sama saja gitu nilainya sama saja yang penting Masjid Arial Masjid Al-Aqsa masih satu pekarangan gitu karena 14 sektar berarti kan disini ada bangunan sana ada bangunan gitu kan disana juga ada namanya adalah Masjid Kibli ada juga gitu ada Masjid juga jadi banyak bangunan-bangunan yang ada disana terserah kita mau sholat dimana itu nilainya adalah sama ya jadi ada namanya Kubah As-Sahrah yang biasa kita lihat dengan Kubah emas itu ya ini adalah Kubah batu karena memang berdiri di atas batu raksasa dari titik inilah Rasulullah S.A.W. menaik ke langit yang ketujuh dalam perjalanan Me'raj bangunan ini dibangun oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 sekarang 2023 jadi seribu tahun yang lalu lebih nah gitu ya itu masih tercatat ya masih ada sampai saat ini bisa kita lihat saya kalau anda sampai gambar-gambar karena infokusnya hilang ya ya gitu jadi ini cara akidah nah baginda Rasulullah S.A.W. baginda Rasulullah dalam sebuah hadith terhadapkan ilham Bukhari dan Muslim Rasulullah sampaikan La ta syudduri halu ya janganlah kalian itu menyegerakan rehlah apa perjalanan ilah kecuali ilah dalati masajid kecuali ketiga masjid jangan sampai kita itu piknik ke Eropa piknik ke Amerika udah piknik ke Eropa Amerika Alhamdulillah belum ya Alhamdulillah belum ya gitu ya kalau belum berarti sekarang ini adalah kita harus rehlah segerakan itu apa ketiga masjid yang pertama adalah masjid hadha masjid nabawi ya masjid nabawi di Madinah disana ada makam baginda Rasulullah S.A.W. yang kedua adalah wa masjid il haram tempat kita untuk tawaf ya kan tempat kita untuk tawaf kalau umrah ya tempat kita untuk sa'i kalau kita melaksanakan umrah gitu ya kalau umrah itu kan cuma apa habis to'af sa'i tahalul udah kan ya pakai baju ya haram tentunya sederhana untuk itu ya itu ada di masjid al haram ya masjid al haram terus yang ketiga kata Rasulullah perjalanan adalah wa masjid il aqsa kita melakukan perjalanan ke masjid al aqsa jama'i Indonesia banyak ke masjid nabawi banyak masjid haram banyak gitu kan terus masjid wakso kesulitan kalau pengen berkunjung ke sana tadi kalau pengen aman gak diganggu oleh orang Israel harus masuk melalui Israel gitu nanti dikawal tentara Israel kayak jadi kita orang Israel ya gitu dikawal gitu aman kalau gak begitu ditangkap gitu ya jadi inilah tiga masjid yang apa kita prioritaskan untuk kita kunjungi makanya nanti terancang yuk kapan kita pengajian di masjid al aqsa begitu nah itu ya masjid al aqsa yuk kita pengajian disana kayaknya jama'ah banyak yang dateng itu kalau gratis nah kita itu gratis semangat banget nah ada sebuah hadith yang dipakai nilai al-bazar ibnu abdilbar al-bayhaki ya disebutkan solat di betul maqdis masjid al aqsa sama seperti mengerjakan 500 kali solat di masjid yang lain kecuali masjid nabawi dan masjid harab tuh kita sekali solat disana sama dengan 500 kali solat disini makanya sudah solat disana 500 kali disini nah itulah apa keyakinan dan majid al-aqsa itu diperbutkan oleh tiga agama besar ya agama yahudi agama nasrani dan agama islam jadi itu adalah sejarah penting buat tiga agama namun keyakinan kita semuanya keyakinan kita umat islam itulah qiblat umat islam yang pertama tempat rasulullah melaksanakan me'raj gitu kan bertolak ke langit dan juga kita solat disana akan banyak mendapatkan pahala yang sangat besar gitu makanya bagaimana kepedulian kita kepada majid aqsa surah kita palestin pertama tentunya adalah dengan banyak berdoa kita harus banyak doa jangan lupa kita doakan surah kita sedang berjuang mewakili kita untuk mempertahankan mengambil kembali majid al-akso yang kedua tentunya adalah mobilisasi dana nanti ini pengurus majid sekarang lagi gencar-gencarnya serangan zionis berarti kita juga harus gencar-gencarnya untuk apa menggalang dana untuk saudara kita di palestin silahkan nanti bisa disampaikan melalui knrp bisa komite nasional untuk rakyat palestin atau melalui apa ya banyak lah lembaga-lembaga sosial ya kan itu silahkan nanti kita galang dana kita jangan sampai nanti Allah bertanya apa subangsih kita masa doa semuanya ya kan gak ada subangsih ngirim apa kita kesana gitu ya kan tenaga kita gak bisa kita gak bisa kalau deket kita rame-rame kesana seajak ayo ya kalau deket jauh ya ntar sampai sana perang suruh baca Al-Quran eh perlu ditahsin balik lagi malah ya gak bisa nongkos doa ya udah sampai disondik tahsin dulu eh pulang dulu tahsin di masjid yanmar jangan di masjid talakso ya masa tahsin disana pada perang malah kita tahsin orang sana merujaah udah hafal 30 lucu semuruh jahah tinggal ngulang-ngulang masing-masing ada ngimak begitu ya ini jadi dana kita mobilisasi dana ya nanti pengurus masjid ya pas jumat atau apa ya alokasikan kas-kas kita atau yang lain-lainnya nanti ya khusus ada kotak untuk palestin terus yang ketiga adalah ikut aksi jadi kalau ada aksi ada informasi aksi kita harus gitu kan kita masih tergugah ikut datang ya kita kan cuma teriak-teriak saja kan di depan kedutaan Amerika gak ngapain teriak-teriak saja gitu lah orang lain gar lain itu juga ratusan ribu orang kumpul alhamdulillah kemarin hitungan yang kalau hari Sabtu ya di keduan besar itu sekitar 1 juta kalau di Munas sekitar 2 juta gitu ya alhamdulillah ratusan ribu orang berkumpul ada itu hampir 2 juta alhamdulillah kemarin banyak sekali orang sana pada malah piknik kok bawa anaknya bawa istrinya gitu kan duduk di bawah pohon ya untuk ini sambil jajan mau piknik di Munas ya enggak cuma gak ngelibat gak boleh pasang ngelibat di sana di Munas ya jadi jadi kalau ada aksi nanti ada lagi gitu kan kita ikut lagi gitu ya 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 dikerahkan ya jamah kita karena apa ini adalah babnya adalah keyakinan jadi kita keyakinan kita kita peduli terhadap surah kita di palestin ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengenugerahkan kekuatan pada surah kita yang berjuang di palestin mengenugerahkan kemenangan ya dan semoga juga kekuatan Zuni selanatullah Israel dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipecelah belah persatuan mereka ya sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan dan Baitul Maqdis menjelaksa kembali ke pangguan umat Islam ya amin ya robbal alamin demikalah yang bisa disampaikan mohon maaf kurang lebihnya pas mahrif ya ya masih ada waktu oh 2 menit lagi ya baik dari saya seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati